Halo semuanya ini adalah baterai lampu emergency yang sudah rusak saya akan memodifikasinya menjadi baterai yang tidak perlu di charge saya buat lampu emergency juga lampu lilin elektrik Oke kita akan buka baterainya dengan memotong di bagian atas ini kita pakai gergaji kita potong memutar di sekeliling sambungan ini Oke sudah terpotong kita keluarkan semua selnya ini selnya yang warna kecoklatan ini sudah rontok sudah hangus Oke kita hilangkan sekatnya saya akan membuat satu sel saja satu sel baterai yang tidak perlu di charge Oke kita buat sel pakai aluminium bisa pakai plat nomor bekas dan aluminium plat yang lainnya Oke kita buat seperti ini kita buat lubang di sini kemudian kita masukkan kawat tembaga ke lubang ya bang yang kita buat kita lilit kita ikat sampai kencang kita pakai kencang kita putar menggunakan tang seperti ini kemudian kita siapkan sel positifnya ini dari arang baterai bekas kita ambil tengahnya sel positifnya saya pakai tiga biji kita ikat menggunakan tembaga juga biar menjadi sebuah plat seperti ini permukaannya lebar hampir sama dengan aluminium tadi bisa ditambahkan timah di selas-sela lubang ini biar tidak gelor Oke ukurannya sekitar 5 cm 5 cm Oke selanjutnya kita siapkan tisu kita lilit di plat positif ini sel positif ya dari di arang baterai tadi kemudian sel negatifnya dari plat aluminium nya juga dililit dengan tisu kita lilit secukupnya kemudian kedua plat ini kedua sel ini digabungkan dengan tisu juga agar menjadi satu tapi tidak terhubung langsung ini adalah sel baterai baru yang kita buat sendiri oke setelah ini kita ikat biar tidak terlepas biar tidak terpisah terlalu terlalu longgar biar tidak berubah-ubah kita tali yang kencang benangnya oke selnya sudah jadi kita masukkan kita ukur kira-kira panjang kawatnya pas agar bisa menutup dengan sempurna jika terlalu panjang dipotong secukupnya oke sudah terpotong selanjutnya saya akan memberikan timah saya akan soldir karena nanti mudah melengket ke terminal baterai yang aslinya kita berikan timah secukupnya di permukaan kawat tembaga yang akan dihubungkan dengan terminal baterai bekas oke di terminal baterai bekas juga kita beri timah secukupnya tinggal kita pasang plus ke plus min ke min karena di tutupnya ini sudah ada tulisannya oke kita soldir pastikan soldirannya kuat biar tidak mudah korosi biar tidak gendur oke sudah cukup sekiranya sudah cukup kuat ini ya plus dan minnya sudah pas tinggal kita masukkan ke casing baterai bekas ini kita tutup kita akan lem dengan lem lem G lem besi ini sambil ditahan biar tidak bergeser tunggu sampai kering oke setelah benar-benar kering kita tambahkan lem lagi ini lem bakar hot gun kita ratakan ke seluruh sambungan tadi ini fungsinya untuk merapatkan agar tidak bocor cairannya oke kita lem semuanya sudah kering selanjutnya kita akan tes dulu ini belum dikasih cairan apa-apa saya akan tes tegangannya nol ya ini multinya agak error jadi tidak bisa nol kemudian kita ukur tahanan kita ukur kontaknya nyambung atau tidak plus dan min kita cek oke bagus ini tidak ada cor slating kemudian kita buka tutupnya ditutupnya sudah ada karet dan penutup plastik untuk memudahkan kita mengisi cairannya dan setelah kita isi cairan nanti bisa ditutup rapat oke kita isi dengan cairan pemutih saya pakai by clean jangan menggunakan suntikan ya biar tidak tercecar kemana-mana kita masukkan sesuka anda lebih banyak lebih bagus karena lebih awet ini saya isi sekitar setengah saja tisu sudah basah semua kita cek tegangannya segini sekitar 1,5 oke ini dengan cairan pemutih kita akan tutup kita pasang karet sealnya dan penutup yang berbentuk kotak ini ini patah sedikit tadi waktu menconggal ya oke sudah sekarang akan kita coba kita hubungkan dengan ini adalah penguat tegangan yang pernah saya buat di tutorial sebelumnya penguat tegangan 1,5 volt ke 3 sampai 5 volt kita pasang plus di plus di minus baterai lampunya nyala ini lampu 3 volt warna putih oke kita akan coba di tempat yang tidak terlalu terang karena ini tidak terlalu kelihatan nah seperti ini hasilnya ngilirin elektrik dengan baterai yang tidak perlu di charge jika lampu sudah padam ganti cairannya dengan cairan yang baru oke terima kasih semoga bermanfaat